Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Fakta apa kabarnya Pada kembatan hari ini saya akan memberikan fakta mengenai Gunung Semeru yang pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin mengalami letusan yang luar biasa Ada beberapa fakta yang tidak diketahui oleh banyak orang Dan pada hari ini saya akan memberikan fakta tersebut Jadi fakta apa saja tentang Gunung Semeru yang tidak diketahui oleh banyak orang Kita langsung saja simak videonya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 Sekitar pukul 15 WIB Peristiwa ini menyebabkan korban berjatuhan Diketahui Gunung Semeru mengeluarkan awan panas berguguran atau AVG Warga sekitar Gunung Semeru pun berlarian panik menghindari gukalan awan Dan pemukiman yang berdampak mengalami gelap bulita karena listrik mati Di balik muntahannya yang menimbulkan banyak korban Gunung Semeru menjadi salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia Berikut ini sejumlah fakta menarik Gunung Semeru Seperti yang dirangkum oleh fakta unik dari berbagai sumber Fakta yang pertama, Puncak Tertinggi di Pulau Jawa Gunung Semeru atau Gunung Meru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa Dengan puncaknya Mahameru yang tingginya 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL Gunung ini terbentuk akibat subdiksi lempeng Ido Australia ke bawah lempeng Eurasia Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia Setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat Fakta yang kedua, Gas Beracun Kawah di Puncak Gunung Semeru atau Puncak Mahameru dikenal dengan nama Jonggring Salopo Di Puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Salopo Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan Karena adanya gas beracun, awan panas, dan aliran lahar Gas beracun dan awan panas ini dikenal dengan sebutan Wadus Gembel Yang dalam bahasa Jawa berarti kambing gimbal Yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal Karena penampakannya yang mirip Terjadi letusan Wadus Gembel setiap 15-30 menit Pada puncak Gunung Semeru yang masih aktif Pada siang hari, arah angin menuju puncak untuk itu Hindari datang siang di hari di puncak Karena gas beracun dan letusan mengarah ke sana Fakta yang ketiga Letusan pertama yang tercatat tahun 1800an Catatan letusan pertama yang terekam diperkirakan pada 8 November 1818 Pada rentang 1829-1878 juga terjadi beberapa kali letusan hingga tahun 1913 Tetapi tidak banyak informasi yang terdokumentasikan Letusan pada abad ke-19 Masehi itu terjadi pada tahun 1829-1830-1832-1836-1838-1842-1844-1845-1848-1851-1856-1857-1860-1864-1867-1872-1877-1878 Bahkan Gunung ini kembali meletus tahun 1884-1899 Fakta yang keempat Sakral bagi umat Hindu Dalam agama Hindu, ada kepercayaan tentang Gunung Meru Gunung ini adalah rumah tempat bersemayam dewa-dewa Dan sebagai sarana penghubung di antara bumi dan kayangan Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap Gunung sebagai tempat kediaman dewata, tiang, dan makhluk halus Menurut orang Bali, Gunung Meru dipercaya sebagai bapak Gunung Agung di Bali Dan dihormati oleh masyarakat Bali Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Meru Dilakukan oleh orang Bali Upacara tersebut dilakukan setiap 8-12 tahun sekali Hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Meru Fakta yang kelima Suganya flora dan fauna Gunung ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Taman Nasional ini terdiri dari pegunungan dan lembah seluas 50.273,3 hektare Terdapat beberapa gunung di dalam kaldera Gunung Tengger Antara lain Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan Gunung Widodaren Selain itu terdapat 4 buah danau cantik yaitu Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Pumbolo, dan Ranu Darungan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tidaknya menyimpan 1025 jenis flora dan 38 jenis fauna yang dilindungi Menurut peraturan nomor 7 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang terdiri dari 24 jenis aves 11 jenis mamalia, 1 jenis reptil, dan 2 jenis insektar Flora yang berada di wilayah Gunung Semeru beraneka ragam jenisnya Tetapi banyak didominasi oleh pohon cemara, akasia, pinus, dan jenis jamuju Sedangkan untuk tumbuhan bawah didominasi oleh kirinyuk alang-alang, tembelekan, haredong, dan edelweiss putih Edelweiss juga banyak ditemukan di lereng-lereng menuju puncak Semeru Terdapat pula beberapa jenis anggrek endemik yang hidup di sekitar Gunung Semeru bagian selatan Nah demikian tadi sobat fakta unik mengenai fakta tentang Gunung Semeru Mudah-mudahan ini berguna dan mohon dukungan untuk perkembangan channel ini Untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya Terima kasih